bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rakan-rakan semua kembali lagi dengan channel luksonogi baik di kesempatan kali ini kami kembali akan memberikan update terbaru untuk rekrutmen P3K guru di tahun 2022 dan di video kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan mengenai penyelesaian pengangkatan guru honor jadi SNP3K terlebih khusus bagi rakan-rakan yang sudah nyatakan lukspg di tahun 2021 yang termasuk dalam pelamar prioritas untuk di tahun 2022 oleh karena itu silahkan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya namun seperti biasa kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar seakan mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya baik bapak ibu langsung saja terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 sudah ada beberapa informasi yang kami sampaikan sebelumnya yang mana informasi pertama yaitu berkaitan dengan penjelasan dari BKN ya pada saat sosialisasi atau bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan BKN nomor 9 tahun 2022 yang menjelaskan untuk di tanggal 23 Agustus 2022 itu ada rencana ini baru rencana ya bapak ibu belum final ya rencana sudah ada data tindak lanjut mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2022 untuk guru kemudian untuk di minggu 1 atau minggu ke-2 September 2022 ini juga rencana masih bapak ibu belum final masih tentatif masih dapat berubah itu diadakan seleksi P3K untuk guru honorer dan yang tentunya kita dapatkan juga itu dari hasil audiensi mengenai terbitnya juknis P3K guru 2022 itu di bulan September di bulan depan bapak ibu nah untuk informasi terbaru kita dapatkan terkait dengan penyelesaian pengangkatan ASN P3K bagi rekan-rekan guru honorer disini kita dapatkan informasi terbarunya itu dari komisi 10 DPR RI yang mengagendakan ya disini mengagendakan nanti akan diadakan reker gabungan antara komisi 10 DPR RI bersama dengan pemerintah itu tanggal 29 Agustus 2022 jadi disini bisa kita lihat bapak ibu ya semakin sudah mendekati ataupun sudah banyak titik terang terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K 2022 yang tentunya pada saat reker gabungan komisi 10 DPR RI bersama pemerintah nantinya yang diadualkan 29 Agustus 2022 ini pastinya itu membahas mengenai penyelesaian pengangkatan guru P3K bapak ibu dimana disini kita dapatkan file ya file terkait dengan informasi untuk raker tersebut raker gabungan komisi 10 DPR RI dimana disini kita perhatikan itu dijadwalkan ya untuk Senin ya bapak ibu Senin itu Agustus ya Agustus dimana disini dijadwalkan pukul 10 kemudian disini tertulis raker gabungan komisi 10 DPR RI bersama dengan pemerintah yaitu dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB kemudian juga ada Menteri Dalam Negeri dan juga ada Menteri Keuangan RI nah tentunya disini nanti kita akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan kejelasan penyelesaian pengangkatan guru P3K terlebih khusus bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah dinyatakan lolos PG di tahun 2021 nah ini agendanya adalah penyelesaian ya penyelesaian pengangkatan guru P3K untuk di tahun 2022 bapak ibu ini sumber infonya sudah ada tertulis juga bapak ibu yaitu dari 1 komis 10 yaitu dari Pak Haji Muhammad Nurpurnama Sidi ya dan FH PGRI nah disini jelaskan mohon doa dari teman-teman PG tanpa formasi agar menghasilkan yang terbaik untuk kita semua nah tentunya sama-sama kita tunggu bapak ibu rangkaian kegiatan ataupun beberapa informasi terupdate yang sudah kita dapatkan terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K 2022 semoga dengan banyak informasi yang kita dapatkan mengenai timeline ataupun kejelasan tentunya ini juga rapat yang sudah lama tidak diagendakan oleh komis 10 ya bapak ibu untuk dengan komis dengan kemendik puristek ataupun dengan pansel nas nah disini sudah diagendakan kembali oleh komisi 10 untuk rakar gabungan dengan pemerintah yaitu dari kemendik puristek kemudian dari kemenpan RB dan juga dari kemendangri dan juga dari kemenQ bapak ibu untuk pastinya membahas penyelesaian pengangkatan guru P3K untuk di tahun 2022 nah semoga hasilnya nanti bapak ibu kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi terutama mengenai jadwal kemudian tentunya jadwal ya bapak ibu karena untuk di tahun 2022 sudah kita ketahui untuk regulasi pengadaan P3K guru itu sudah dijelaskan di dalam permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yang menjelaskan untuk seleksi yang pertama itu adalah seleksi prioritas satu yaitu bagi rekan-rekan yang sudah lulus PG di tahun 2021 baik untuk THK 2 guru negeri swasta lulusan PPG itu menjadi proses pertama untuk penempatan ya berdasarkan formasi ataupun kuota formasi yang tersedia di tahun 2022 untuk di setiap instansinya kemudian jika masih tersedia formasi nantinya maka akan dilanjutkan dengan seleksi observasi ini teruntuk bagi rekan-rekan untuk peretas 2 dan 3 yaitu untuk THK 2 masuk ke dalam peretas 2 dan untuk yang peretas 3 adalah guru negeri yang memiliki masa kerja di atas minimal 3 tahun ke atas ya itu masuk ke dalam peretas 3 dan jika masih tersedia formasi maka akan dilanjutkan ke seleksi umum nah tentunya ini adalah melalui seleksi tes yaitu dengan CAT UNBK yaitu untuk lamar umum ini terdiri dari guru lulusan PPG kemudian guru swasta dan guru negeri yang masa kerjanya di bawah 3 tahun yang pastinya terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi tes menggunakan CAT UNBK dan pastinya nanti juga akan mencapai nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Kemenpan RB untuk di tahun 2022 jadi sama-sama kita berdoa Bapak Ibu semoga dari hasil raker gabungan komisi 10 DPR RI dengan pemerintah nantinya semakin memperjelas pengangkatan bagi raker-reaker yang sudah lulus PG di tahun 2021 maupun bagi raker-reaker guru honorer yang masuk dalam peretas 2 peretas 3 dan juga untuk yang pelamar umum oke itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan sekali lagi kami ingatkan bagi raker-reaker yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saat kalian mengupdate dan juga nanti ketika kami menyampaikan informasi hasil dari rapat gabungan ini raker-reaker yang pertama kali mendapatkan notifikasinya sekian dari Sumologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh